dulu torikot zaman dulu itu kan muncul dari tasawuf yang penuh kedisiplinan maka tasawuf itu ibarat sekolah sekolah dulu sampai sekarang sama bisakah orang sekolah di dua tempat di jam yang sama bisa nggak paham dulu dulu torikot seperti sekolah sekarang torikot enggak seperti sekolah cuma jadi pelarian dan hiburan panik-panik baru ya mau nyalek baru datang ya utang banyak datang ke kia anak mau dia datang ke ajengah jadi antum ini pelarian selamat jadi pelarian Hai zaman sudah berubah Hai maka torikot itu sekarang bukan lagi seperti Hai madrasah dia hanya menjadi satu oase kehidupan manusia tapi kalau udah bagi saya waktu saya dulu mengendayani Toriko itu seperti sekolah ada suluknya dalam suluk naksabandi nggak mungkin saya mengamalkan kau diri dalam saya suluk kau diri saya juga nggak ngamalkan naksabandi dalam suluk saya sajili saya pun sisipkan amalan tarikat yang lain dalam suluk Idrisi pun kita tinggalkan sisipkan yang lain begitulah terus boleh nggak seseorang tamat satu pesantren masuk santren lain boleh kalau mau jadi pakarnya tamat dulu satu pesantren baru pindah pesantren lain tapi kalau mau selama-lamanya jadi santri kelas satu terus ya pindah udah mau naik kelas pindah tahun besok pindah lagi tahun besok pindah lagi selamat Anda menjadi santri abadi ya tapi ya begitulah untuk zaman sekarang ikuti saja amalan guru-guru yang bersana kita ikut misalnya empat majlis ya udah kalau di majlis A kita ikut amalan pulang tapi kalau pulang kita istiara kepada Allah ya Allah aku mau amalkan kemana mursyidku yang mana tolong kasih ujung karena bertorikot beda dengan taklim bertorikot tuh ngamalin zikir kalau taklim guru boleh seribu tapi mursyid cukup satu orang supaya zikirnya nggak bingung ini kan mau ngirim pateha bingung yang muncul tiga orang wajahnya kalau ini dipatihkan dengan enak kalau guru mursyidnya sepuluh kan bingung kecuali kalau aja nggak biasa duduk lama ngirim pateha seratus orang sekaligus juga bisa Hai jadi turung agung ada torikot sajiliah ngirim pateh hanya seratus seratus tokoh satu-satu satu-satu Hai ilauh bahagia-bahagia ila jengan aku siswa albat ya jadi fatihah aja setengah jam tapi berkah karena fatihah itu torikot tertinggi langsung dijemput diarah Allah murid itu mengira zikir yang hebat itu zikir di kolbu belum tentu fatihah itu adalah inti dan awal akhir ujung daripada semua torikot nggak ada lagi Hai jadi kalau ada santri-santri salik-salik ikon-ikon torikot disuruh tawassulan mau gurunya itulah puncak torikot itu puncak torikot karena tawassul itu akan menghasilkan syafaat kalau kita dapat syafaat nggak perlu banyak-banyak zikir langsung dibawa kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala contoh nih saya ada keperluan kepada pemimpin kota disini wali kota ya kalau pakai proposal pakai kelamaan cukup kenal aja beliau-beliau ini kan Hai gimana kenal Pak Sekdanya kenal ininya wakilnya udah lengkap kenal kepala bagian mananya tinggal udah diatur waktunya Hai tergantung antum tawassulnya masih apa nih kalau ama kabak ama sekda lebih kenceng yang mana ya ama karyawan di wali kota ama kabak cepetan mana kira-kira begitu tawassulannya kewali siapa kalau tawassulannya kewali tertinggi jarak antum dengan Allah sebentar aja nyampe belum lagi zikir udah hadir rasa bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi silakan banyak guru banyak ijazahan ratip-ratip-ratip-ratip-ratip tapi mursyid hanya satu cukup satu kalau yang dulu gimana makanya kalau memilih guru itu jangan ikut-ikutan tapi pakai isti khoro bukan istri khoro pakai isti khoro masa cuma kawin dong isti khoro kawin itu untuk teman hidup teman tidur teman makan teman jalan-jalan ini teman dunia akhirat harus di isti khoro salah-salah berguruh kan gawat salah-salah bergursi nggak usul-usul kepada Allah Hai kira-kira begitu dan torikot ini banyak tadi yang saya ceritakan ini torikot akan muncul lagi di akhir zaman torikot malama Iya torikot aneh Zohirnya tidak pernah menunjukkan kesolehan batinnya tidak pernah menyimpan kecuali nama Allah nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita soleh-soleh begini kolbu cabul serius otak-otak kotor batin terisi dengan selain Allah aku aja kita ini begini semua maka nggak ada kita ini walaupun ditutup dengan pakaian sebagus apapun selamat nggak ada hanya ampunan Allah yang bisa menyelamatkan kita semua ini aku ajalah nafsu kita sama-sama besar ya coba ada pragawati lewat depan ya yang pakai kopiah copot kopiah aja ada mata di kopianya begini tapi gue lihat sama aja ya ini kita ibu-ibu katanya nggak nafsu sama laki-laki ya salam bohong Nabi Ucub Nabi Yusuf lewat depan ibu-ibu sosialita itu istri pejabat semua mereka menggores melukai tangannya tanpa sadar melihat Nabi Yusuf Masya Allah ya kalau muka-muka kita kan pas-pasan ini aja banyak yang ngejar Umi pasti susah juga tuh ngaturnya tuh bentar-bentar kalau pulang cek WA ya jadi Rokibatnya ketiga ya Rokibatnya ketiga ini curhan nih ya gitu lah jadi kalau kita pernah berbursit mursit sebelumnya ingin ganti mursit jangan sembarangan kalau perlu minta izin dulu Pak ya jangan Tuan Syekh saya istiqoroh saya mau pindah kota saya mau pindah kampung supaya mudah tolong diizinkan saya berburu kepada pulang itu cukup salaman membeliau lepas tuh hatinya akan enak kalau nggak jadi goresan terus guru udah meninggal gimana datang ke kuburannya orang dikuburkan ngerti kita ngomong Assalamualaikum Ya Allah kubur ya jawab nggak mereka mau diajarin ilmunya karena kabur tiap kali lewat ke kuburan kedengaran orang kirim 4 TH dong mas kirim-kirim lah itu mereka tuh berisik tuh ngomong untung kita nggak denger kalau kita denger aduh capek siapa tahu disini ada kuburan dulu kan kan kita nggak tahu inilah nih emad Allah Allah tutup pendengaran kita dari yang gaib